Selamat datang di channel pendidikan Albilhak. Soal latihan, PAS, PTS, kelas 6, tema 2, Persatuan dalam Perbedaan. 1. Alif, Birlan, dan Cici berasal dari daerah yang berbeda. Mereka berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Sikap yang ditunjukkan mereka bertujuan untuk memujudkan A. Persatuan, B. Pertikaian, C. Permusuhan, D. Pertengkaran. Jawaban yang tepat adalah A. Persatuan. 2. Contoh penerapan hidup rupun di sekolah adalah A. Kotongroyong membangun jembatan, B. Kerjasama saat ujian sekolah, C. Kerjasama piket di kelas, D. Kotongroyong membangun kapura. Jawaban yang paling tepat adalah C. Kerjasama piket di kelas. 3. Rumah di bawah ini sangat bersejarah dalam proses kemerdekaan Indonesia yaitu A. Perumusan dasar negara, B. Pembacaan teks proklamasi, C. Perumusan teks proklamasi, D. Pembacaan dasar negara. Jawaban yang paling tepat adalah B. Pembacaan teks proklamasi. 4. Penyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah A. Insinyur Soekarno, Dr. Randas Muhammad Hatta, dan Muhammad Rung, B. Insinyur Soekarno, Sayuti Melik, dan Muhammad Hatta, C. Insinyur Soekarno, Bihajat Dewantara, dan Soekarni, D. Insinyur Soekarno, Dr. Randas Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Jawaban yang paling tepat adalah D. Insinyur Soekarno, Dr. Randas Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. 5. Pengakuan secara internasional terhadap suatu negara yang secara resmi disebut A. Pernyataan de facto, B. Pernyataan de jure, C. Proklamasi kemerdekaan, D. Deklarasi pemerintah. Jawaban yang paling tepat adalah B. Pernyataan de jure. 6. Kanguru mengandung janinnya selama 33 hari sebelum dilahirkan, ukuran bayi sekitar 2,5 cm, sehingga bayi kanguru berlindung di dalam kantong sang induk untuk sementara waktu. Ukuran kantong kanguru dilapisi otot dan ligamen. Selain itu, air susu kanguru mengandung antibody yang memberikan nutrisi untuk bayinya. Kalimat tanya yang sesuai dengan teks laporan di atas adalah A. Bagaimana bayi kanguru hidup? B. Mengapa kanguru memiliki kantong di perut? C. Bagaimana perkembang biakan bayi kanguru? D. Apakah kanguru menyusui anaknya? Jawaban yang paling tepat adalah C. Bagaimana perkembang biakan bayi kanguru? 7. Jepang menyerah pada sekutu di kapal Missouri Kalimat tanya yang tepat untuk jawaban di atas adalah A. Apa yang dilakukan Jepang setelah menyerah kepada sekutu? B. Kapan Jepang menyerah kepada sekutu? C. Bagaimana Jepang menyerah kepada sekutu? D. Di mana Jepang menyerah kepada sekutu? Jawaban yang paling tepat adalah C. Di mana Jepang menyerah pada sekutu? 8. Pandemi COVID-19 berdampak pada kegiatan ekonomi Banyak perusahaan merugi sehingga karyawan di PHK Selain itu juga buruh dan karyawan memutuskan pulang ke kampung halamanya Kalimat yang cocok untuk pernyataan di atas adalah A. Apakah kegiatan ekonomi yang cocok dalam pandemi COVID-19? Bagaimana dampak pandemi COVID-19 pada kegiatan ekonomi? C. Mengapa pandemi COVID-19 merugikan negara? D. Siapa yang mengalami kerugian ekonomi? Jawaban yang paling tepat adalah B. Bagaimana dampak pandemi COVID-19 pada kegiatan ekonomi? 19. Saina dan Mela bekerja sama piket Saina membersihkan papan tulis sedangkan Mela menyapu lantai Mereka bersemangat sambil menunggu kedua temannya datang Latar tempat pada cerita di atas adalah A. Di kantor B. Di kelas C. Di lapangan D. Di halaman Jawaban yang paling tepat adalah B. Di kelas 10. Teratai merupakan tumbuhan hidrofit Yaitu tumbuhan yang hidup di air Agar dapat bertahan hidup Teratai memiliki daun yang lebar Untuk mempercepat proses penguapan Kalimat tanya yang tepat untuk pernyataan di atas adalah A. Mengapa teratai hidup di air? B. Bagaimana cara teratai beradaptasi? C. Mengapa teratai dapat hidup di air? D. Apakah teratai dapat mengapung di air? Jawaban yang paling tepat adalah B. Bagaimana cara teratai beradaptasi? 11. Tumbuhan berikut ini bermanfaat sebagai obat penyakit A. Batu berdahap B. Kencing batu C. Paru-paru D. Jantung koroner Jawaban yang paling tepat adalah B. Kencing batu 12. Perhatikan nama-nama tumbuhan berikut ini Berdasarkan tumbuhan di atas yang tergolong pewarna alami yaitu A. A. 1, 3, 4, 6 B. 1, 2, 4, 5 C. 1, 3, 5, 6 D. 1, 2, 3, 4 Jawaban yang paling tepat adalah A. 1, 3, 4, 6 13. Salah satu alat perlindungan diri pada tumbuhan adalah duri Berikut ini tumbuhan yang memiliki duri pada batangnya adalah A. Mawar, durian, dan putri malu B. Mawar, putri malu, dan salak C. Durian, putri malu, dan salak D. Durian, bambu, dan mawar Jawaban yang paling tepat B. Mawar, putri malu, dan salak 14. Berikut ini tumbuhan yang dapat mengeluarkan getah adalah A. Durian, kamboja, pepaya B. Karet, belimbing, pepaya C. Pepaya, kamboja, belimbing D. Karet, pepaya, durian Jawaban yang paling tepat adalah D. Karet, pepaya, dan durian 15. Ciri khusus yang dimiliki pepek adalah A. Memiliki sirip pada sayap B. Memiliki kaki berekat C. Memiliki cakar yang kuat D. Memiliki kaki berselaput Jawaban yang paling tepat adalah D. Memiliki kaki berselaput 16. Tokoh yang menyimpan naskah asli proklamasi dan berjasa dalam menyebarkan berita proklamasi ke pelosok negeri adalah A. Sayuti Melik B. B. M. Dia C. Ahmad Subarjo D. Latif Hendra Ningrat B. B. M. Dia 17. Nama dan peran tokoh berikut dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah A. Sayuti Melik sebagai pengetik naskah proklamasi B. Latif sebagai pengibar bendera merah putih C. Soekarni sebagai pengusul tanda tangan teks proklamasi D. BM Dia Penyimpan teks proklamasi asli Jawaban yang paling tepat adalah C. Soekarni Pengusul tanda tangan teks proklamasi 18. Tugas pokok komisi tiga negara adalah A. Mewakili Dewan Keamanan PBB B. Mencegah terjadinya agresi militer Belanda I C. Mencegah terjadinya agresi militer Belanda II D. Membantu penyelesaian sengketa Indonesia Belanda D. Membantu penyelesaian sengketa Indonesia Belanda 19. Pahlawan nasional yang ikut kukur dalam peristiwa Bandung Lautan Api Pada saat meledakan gedung Mesiu adalah A. Supriyadi B. Abdul Latif C. Burhanuddin D. Mohamad Toha Jawaban yang paling tepat adalah D. Mohamad Toha 20. Pemuda yang berhasil membakar semangat rakyat Surabaya Untuk melawan sekutu adalah A. Bung Hatta B. Bung Karno C. Bung Karni D. Bung Tomo Jawaban yang paling tepat adalah D. Bung Tomo 21. Pola lantai dipengaruhi oleh titik-titik dan titik-titik A. Arah tempo dan arah gerak B. Arah kanan dan arah kiri C. Arah hadap dan arah gerak D. Arah depan dan arah belakang Jawaban yang paling tepat adalah C. Arah hadap dan arah gerak 22. Tarian tradisional berikut ini dilakukan secara A. Perorangan B. Berpasangan C. Berkelompok D. Individual Jawaban yang paling tepat adalah C. Berkelompok 23. Pola lantai tari indang berikut ini adalah A. Melingkar B. Vertikal C. Horizontal D. Melengkum Jawaban yang paling tepat C. Horizontal 24. Berikut ini tarian yang dilakukan secara berkelompok Kecuali A. Tari topeng B. Tari kejak B. Tari saman D. Tari serimpik Jawaban yang paling tepat adalah A. Tari topeng 25. 25. Gerak tari maju mundur Menyamping diagonal Merupakan pola lantai A. Lengkung B. Lurus C. Semilengkung D. Semilurus Jawaban yang paling tepat adalah B. Lurus 26. Tuliskan 4 Makna penting proklamasi kemerdekaan Indonesia A. Sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia B. Pengakuan kepada dunia luar atau dejure C. Menaikan martabat bangsa Indonesia D. Perjuangan sebagai negara baru 27. Pada zaman penjajahan, petani harus membayar pajak tanah sebanyak 1.5 dari hasil panen tahunan Menjual hasil bumi kepada penjajah dan mengikuti tanam paksa Setelah kemerdekaan, petani tidak perlu membayar pajak tanah serta bebas menanam apa saja Informasi pokok pada paragraf di atas adalah Manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan petani 28. Sebutkan 3 adaptasi kaktus pada lingkungan yang kering Memiliki daun berduri untuk mengurangi penguapan Batang berlapis lilin untuk menyimpan cadangan makanan Akar panjang untuk menyerap air yang banyak 29. Jelaskan nama dan peran tokoh di bawah ini dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia Tokoh tersebut bernama Burhanuddin Muhammadiyah atau BMDiyah Beliau adalah jurnalis yang berjasa dalam menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Ke pelosok negeri atas perintah langsung dari Bung Hatta Sebutkan 3 tarian kelompok Tari kelompok yang pertama adalah Tari Gambyong dari Jawa Tengah Yang kedua Tari Kecak dari Bali Dan yang ketiga adalah Tari Tortor dari Sumatera Utara